Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah sangat bahagia kita rasanya pada bulan Ramadan ini Karena di bulan Ramadan ini selain penuh dengan limpan rahmat kita bisa melihat saudara-saudara kita Kaum muslim lainnya juga bersemangat untuk mendapatkan lipatan pahala derajat di sisi Allah Dengan memperbanyak amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan Ini suatu tanda bahwa ternyata untuk ketenangan, kenyamanan itu kita sebenarnya oleh Allah sudah diberi cara yang mudah, cara yang ringan Contohnya di dalam bulan Ramadan kita baca Quran bersama-sama hati tenang Kalau hati kita gundah kembalikan kepada Al-Quran Kadang-kadang kita lupa ketika hati ini tidak tenang Kita lampiaskan atau kita berusaha mencari tempat yang tenang yang nyaman Dengan refreshing ke suatu tempat Ketempat rekreasi Yang mestinya kita ketempat rekreasi itu bukan selain refreshing kita harus untuk merenungkan keagungan Allah Tapi kadang kita ke sana mencari ketenangan tapi tidak mendapatkan ketenangan Karena bukan di situ Bukan di situ ketenangan itu Kalau ketenangan itu bisa dibeli Maka orang-orang kaya semuanya akan tenang Tapi faktanya tidak semua orang kaya bisa hidup tenang-tenang Kalau ketenangan, kenyamanan, kedamaian milik orang kaya Maka orang miskin pasti banyak yang bunuh diri Orang miskin pasti tidak ada yang ketawa Tapi nyatanya tidak Mari kita lihat Kita pelajari Al-Quran sebagai kitab yang telah diturunkan Di dalam Al-Quran Allah berfirman Ini ternyata ketenangan itu tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak Bagaimana kita usahakan Sering ingat pada Allah Zikir kepada Allah Hati menjadi tenang Kalau kita susah sedih kita lapor pada Allah Caranya bagaimana? Ya kita zikir pada Allah Kalau waktu malam kita usahakan untuk sholat dan minta pada Allah Itu cara jitu Agar kita bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam hidup Selain kita mendapatkan lipatan pahala, lipatan derajat, lipatan kebarokan dari Allah Hati kita bisa menjadi tenang, bisa menjadi nyaman Mari Kalau kita menghadapi suatu masalah apapun Kita kembalikan pada Allah Kita komunikasi dengan Allah Siapapun kaum muslimin Yang ingin berkomunikasi dengan Allah Bacalah Al-Quran Al-Quran sudah cukup membuat kita ini menjadi tenang, menjadi nyaman Di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari Mari Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu kita mengkaji Al-Quran Bulan Ramadan sebagai tonggak sejarah Yang selama ini kita tidak pernah melakukan kebaikan Mari kita berperbaik Selama ini kita tidak pernah baca Quran Mari kita baca Quran di bulan Ramadan Mudah-mudahan Allah rizu kepada kita Memberikan dan melimpahkan rahmatnya kepada kita Sehingga dalam bulan Ramadan ini Kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran Syukur-syukur kita diri di Allah Bisa memahami dan melaksanakannya Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokannya kepada kita semua Jazakumullah khairah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.